Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya dengan saya Suki di channel suka-suka ada beberapa aplikasi sederhana gratis yang tersembunyi di udoten yang mungkin tidak tidak banyak orang yang tahu Nah apa saja itu ikuti terus videonya Windows 10 ada beberapa aplikasi yang tersembunyi yang sederhana yang mungkin bisa kalian gunakan tanpa harus mendownloadnya atau mengunduhnya nah disini sedikitnya ada empat aplikasi yang yang bisa kalian coba aplikasi yang pertama yang tersembunyi aplikasi ini bisa kalian untuk mengedit foto atau mungkin membuat tulisan atau membuat logo 3D di sini namanya paint 3D kita buka saja dengan aplikasi paint 3D ini kalian bisa melakukan misalkan membuat tulisan membuat 3D logo 3D misalkan yang seperti ini kita coba misalkan logo seperti ini Atau kalian bisa memasukkan tag atau mungkin shape seperti ini dan kalian bisa juga memasukkan foto ya misalkan seperti ini kalian bisa mengeditnya dengan foto ini misalkan disini ada tool-toolnya ya masukkan tag atau mungkin memasukkan 3D atau yang lain kalian bisa menggunakan paint 3D ini Oke teman-teman ya itu tadi ya aplikasi gratis yang tersembunyi ini di Wendeten berikutnya yaitu kalkulator Nah kalkulator ini bukan saja fungsi umumnya itu untuk menjumlah perkalian atau pengurangan ya di sini kalian bisa menggunakan converter nah disini ya di sini ada convertis ini ada banyak pilihannya disini ya dari currency volume lag dan lain disini ya kalian bisa bisa misalkan like nah sekarang disini misalkan seperti ini satu inci sama dengan 2,54 cm dan lainnya disini ya jadi ini bukan saja untuk fungsi standarnya untuk penjumlahan atau perkalian jadi kalian bisa menggunakan a converter seperti ini Oke teman-teman itu tadi ya aplikasi yang kedua untuk berikutnya yaitu notepad ini bisa kalian gunakan untuk menyimpan misalkan kalian punya catatan atau untuk pengingat ya kalian disini kalian bisa menulis sesuatu misalkan apa yang kalian suka baik begini untuk catatan jadi dan kalian bisa menyimpannya sebagai catatan jaman yaitu tadi ya itu tadi eh aplikasi yang tidak perlu untuk kalian untuk mendownloadnya atau mengundangnya terlebih dahulu untuk berikutnya jika kalian ingin menyekrin eh eh screenshot ya maksud saya screenshot atau tangkapan layar yang ada di PC atau di laptop kalian kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di Windows 10 yang tanpa harus mendownloadnya terlebih terlebih dahulu yaitu snipping nah disini kalian bisa nih snipping tool kalian bisa disini banyak pilihannya kira-kira saya ini akan coba nih dengan fullscreen nah selain bisa di untuk eh screenshot atau tangkapan layar kalian bisa mengeditnya disini disini ada pilihannya misalkan kita ingin sama mengasih tulisan misalnya seperti ini kalian bisa mengeditnya terlebih dahulu nah setelah selesai kalian bisa menyimpannya disini misalkan seperti ini kita coba tulis aja edit ya edit kemudian kita simpan di video kemudian kisip dan kita coba nah ini hasilnya jadi kalian secara dengan mudah untuk screenshot layar atau tangkapan layar yang ada di PC atau laptop misalkan yang perlu kalian tangkap atau kalian screenshot itu dengan menggunakan snipping tool yang ada di Windows 10 yang tanpa harus mendownloadnya atau mengundownnya terlebih dahulu Oke teman-teman itu tadi ya empat aplikasi gratis yang tersembunyi di Windows 10 mungkin ada diantara empat aplikasi ini yang mungkin bisa kalian atau mungkin kalian membutuhkannya itu saja video hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih kalau sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya